Pesanan siap! Satu peti sempurna dipiring bersih dalam Krusty Krab yang bersih! Aduh, 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 aduh. Aku suka sekali pekerjaanku. Hei, Tuan Krab, apa kabar bagusnya? Sebenarnya, Spongebob, ada dua kata. Dan tidak terlalu bagus. Kau dipecat. Apa? Dipecat? Sebenarnya, aku sudah melakukan kalkulasi. Kemudian aku berhitung. Dan ternyata aku bisa berhemat banyak jika aku mengurangi gajimu sepenuhnya. Bagaimana kalau aku bekerja secara gratis, Tuan Krab? Ya, aku sudah mempelajari hal itu. Tampaknya itu ilegal. Dan aku bisa kehilangan izin berdagang. Blah, 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 blah. Permisi, apa itu milikku? Aku tidak tahu. Mungkin. Ambil saja. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri. Tapi uang itu sulit dibantah. Tapi, 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 tapi. Bagaimana dengan aku? Apa aku juga dipecat? Sayang sekali tidak, Squidward. Kau punya senioritas. Oh, ya. Tidak. Tapi kau, nak. Kau yang dipecat. Ini surat memecatanku. Aku memecatmu. Kau dipecat. Tidak, jangan itu. Apa saja asal, bukan itu. Jadi, jika kau bisa menyerahkan spatula itu, Spartan. Aku waktunya ambil ini. Lepaskan. Ini, aku ambilkan untukmu. Aku juga butuh tepi itu. Aku ambil. Ambil waktu dan tenangkan dirimu. Selama yang kau butuhkan. Aku bukan perenang yang hebat. Baiklah, itu cukup. Waktunya habis. Apa kau tahu tempat ini tidak akan sama tanpa dirimu? Kau harus datang berkunjung sebagai pelanggan. Sampai jumpa. Sayonara. Sampai bertemu lagi. Ini sangat menyenangkan tanpa orang menyebalkan itu. Maaf, pizza man. Kau butuh juru masak? Aku butuh. Kau bisa membuat pizza? Mungkin. Oh, itu luar biasa. Selamat ya. Kau diterima. Keren. Ya, ini bukan Krabby Patty. Tapi mungkin aku bisa menemukan ketenangan. Hei kawan, bagaimana pizzanya? Hampir selesai. Tapi aku mengubah resepnya sedikit. Tidak masalah. Sedikit topping ekstra tidak pernah menyakiti siapapun. Hah? Apa yang kau lakukan? Kau mengubah pizza biasa menjadi pizza patty. Ini sangat mengerikan. Ya, tapi lezat sekali. Kau dipecat. Tapi siapa yang akan membuat Krabby Patty? Krabby Patty? Kau pikir ini Krusty Krab? Aku juga tidak butuh pekerjaan itu. Semoga semua peperunya copot. Hei, Takomen. Boleh aku minta pekerjaan? Baiklah. Ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Bagaimana dengan ini? Sangat menarik. Semacam burituk patty. Siapa yang mau mencoba? Aku mau coba. Kau dipecat. Tapi sudah aku memberikan tonton terbaik dalam hidupmu, Tuan Krab. Nyalah dari sini. Kau dipecat. Bawa noodle patty ini denganmu. Aku akan membawanya. Akanku bawa pulang. Apakah itu ayahku? Ibu harap. Maaf, Tuan. Pintu itu hanya untuk pegawai Krusty. Oh, Spongebob. Ada sesuatu yang sangat berbeda darimu hari ini. Kau terlihat lebih sempurna. Ya, itu pasti karena celana panjang. Oh, benar sekali. Kau di posisi kasir hari ini. Bindahlah ke belakang, Tuan Squidward. Dan mulailah memasak. Tapi, Tuan Krab, kenapa? Ya, lihat saja. Spongebob memakai celana panjang dan celanamu. Tidak ada. Aku akan terbiasa dengan pekerjaan ini. Bagaimana penjualan minggu ini? Tidak, tidak ada penjualan. Squidward, berapa diskon untuk orang tua? Tidak ada diskon orang tua. Squidward. Apa? Apa yang harus aku lakukan jika uangnya kurang dua ribu dolar? Wow, 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 wow. Baiklah, baiklah. Sudah cukup. Aku telah melakukan kesalahan dengan menempatkanmu di sini. Penampilanmu melebihi kemampuan yang kau miliki. Kau akan menjadi metairdi. Menyapa pembeliku saat mereka datang. Mengantar celana mereka ke atas kursi dengan celana panjangmu. Oke. Hai, apa kabar? Sepertinya baik. Mau pakai mastar? Baiklah. Bagaimana rasanya peti anda, Pak? Apakah malaikat? Bukan. Hanya pria. Pria dengan celana panjang. Celana panjang berharga aku. Ada apa, tempan? Kau tidak punya masalah dengan celana panjangmu itu, kan? Tidak, Tuan Krab. Aku merasa aku tidak bisa menjadi metairdi di sini. Iya, kau benar. Kau terlalu tampan untuk bekerja di sini, Pak. Aku sangat membenci ini. Aku terlalu tampan untuk klasi Krab. Dan aku harus naik level. Bukan semua ini. Apa yang kau lakukan, nak? Membuat Krabby Patty. Oh, tidak. Kau telah membuat Krabby Patty terakhirmu. Maksudmu terakhir di jam sibuk pagi? Tidak, selamanya. Maksudmu terakhir selama di hari ini? Tidak, maksudku untuk selama dan lamanya. Kau dipecat. Dipecat? Tapi kau diterima kerja lagi. Tolong pekerjakan aku lagi, Tuan Krab. Akan ku lakukan apapun. Ikuti aku. Tidak, senang, enak. Oh, supaya gagal lagi. Kamu membak Krasti Krab jadi seperti musium. Itu benar, nak. Ini tinggal sejarah. Tapi kau, kau lakukanlah hal yang terpenting. Kau berikan panduan dan menjual souvenir di toko souvenir. Tapi bagaimana jika dayangin Krabby Patty? Oh, kita punya banyak Krabby Patty di sini. Di dalam pendingin. Kau lihat, konsumen di musium bisa memasak peti mereka sendiri. Seperti ini. Ya, itu mudah sekali, mengerti? Lalu bagaimana denganku? Jangan khawatir, Squidward. Kau dipecat. Baiklah, apa aku akan dipekerjakan lagi di musium juga? Tidak, kau hanya dipecat. Apa? Tidak, aku tidak boleh dipecat. Aku keluar. Aku sudah menyiapkan surat pengunduran diriku sejak lama untuk Tuan Krab. Kau punya tiket, Tuan. Kau tidak bisa di musium tanpa tiket. Apa? Apa yang? Aku memutuskan pengunduran diriku dari bangunan menyedekan ini. Terlalu lama aku ditekan di bawah capit mesimu itu. Sekarang aku bebas. Bebas mengejar mimpiku menjadi penari balet. Dan pemain klarinet utama di orkestra bikini bottom. Dan akhirnya, aku akan menerbitkan novel misteri trailerku. Tekan O untuk ornamen. Halo dan selamat datang di musium Krusty Krab, rumah asli dari Krabby Patty. Sekarang tersedia di bagian makanan beku di supermarket. Jangan lupa beli souvenir di toko souvenir ya. Atta boy, hadapilah masa depan. Akhirnya, ini kesempatanku untuk menyerang. Selamat datang di Krusty Krab. Bayang gagal lagi. Bayang gagal lagi. Itu tidak pernah terjadi. Sekarang tinggal kabur saja. Apa kau tidak berusaha menghentikanku? Harganya 1,99 dolar. Apa maksudmu 1,99 dolar? Kau tidak akan menginjakku? Aku mengambil formula rahasia. Semua orang bisa memiliki formula rahasia. Kami menjualnya di toko souvenir. Lihat semua ini palsu. Semua yang ada di sini palsu. Ah, lupakan saja. Kemana ke arah dunia ini? Baiklah, bungkuskan aku satu Krabby Patty beku. Hahaha, ya! Becundang! Kita harus mengejarnya. Dia tidak bayar. Ah, biarkan saja dia. Krabby Patty beku ini telah menghancurkan hidupku, Sweetworth. Dan semua ini adalah ideku. Siapa aku mencoba melawan masa depan? Pasir? Ini rasanya seperti pasir. Pasir yang jelek. Itu memang pasir. Kau kira apa isian yang dimaksud oleh Krabby Patty itu? Krabby Patty tidak dibuat dengan pasir. Harusnya dibuat dengan cinta. Akan kutunjukkan pada dunia rasa sebenarnya dari Krabby Patty yang tidak beku. Dan yang pertama mencobanya adalah teman terbaikku, Patrick. Astaga, Tuan Krab. Kau hilang uang berapa? Aku bukan kehilangan uang. Aku kalah. Jangan katakan kau kehilangan keras di Krab. Aku kalah. Tuan Krab, kumohon katakan pada aku. Kau tidak kehilangan resep Krabby Patty, kan? Aku kehilangan dirimu. Apa? Aku pertaruhkan kontrakmu dan aku kalah. Taruhan yang bagus, Tuan Krab. Baiklah, aku mau membuat Krabby Patty. Mulai besok. Kau sudah tidak bekerja di sini lagi. Spongebob. Tolong katakan kalau ini bukan lelucon. Ayo, Tuan Krab. Katakan padanya. Katakan semua tentang kekejamanmu. Lelucon yang memuakan. Dikarenakan aku menyenangi lelucon memuakan. Aku rasa dia tidak bercanda. Kau sekarang bekerja padaku, Spongebob. Dan sekarang saatnya untuk memakai helm ember resmi cam blanket. Tapi, Tuan Krabby Patty, aku tidak mau bekerja padanya. Aku mau bekerja denganmu. Di sini di Krusty Krab. Maafkan aku. Tuan Krabby Patty, aku tidak menghancurkan persahabatan yang menyenangkan. Masalahan. Aku mungkin tidak mendapatkan resep Krabby Patty. Tapi, aku mendapatkan yang terbaik. Yaitu pembuatnya. Aku akan menghancurkan bisnismu, Krab. Krabby Patty, aku akan menghancurkan bisnismu. Tulisannya dahapur. Tapi bagiku ini penjara. A stove is a stove, no matter where you go. A patty is a patty, that's what I say. A grill is a grill, this is surely so. And fries should be fries, either way. But this grill is not a home, this is not the stove I know. I would trade it all away, if you'd come back to stay. This kitchen's not the same without you. It's just a grease, it's blue without you. Aku tahu. Untuk mendapatkan Spongebob, aku harus memperlihatkan rasa kasih sayang dan pengertian. Kemudian aku dapatkan yang ku inginkan. Aku sedang ingin makan tachos. Bagus itu Spongebob. Tapi kenapa tidak kau buat patty-nya? Tidak. Aku sedang tidak berselera. Aku jadi tidak mengerti. Kau sudah punya pemanggal, solder, kursi yang empuk. Dan aku sudah meminjat kakimu. Dengar ya, Kerdil. Kau mintanya nanti saja. Aku perintahkan kau buatkan aku sebuah patty, cepat. Tidak, jangan membantahku. Jangan membantahku. Cukup, sudah. Kau baru saja kehilangan kepintaran otakmu. Selesai. Spongebob, kemarilah. Atau aku harus memanggilnya Kokir Robot Spongebob. Aku memasang otak di dalam robot. Kau pasti tidak akan mengacau. Kau tahu aku selalu mendapatkan yang ku inginkan. Dan aku ingin kau membuatkan aku sebuah krabby patty untukku. Pip, 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 pip. Mintanya nanti saja. Apa? Apa? Mematri saja. Tunggu, aku perintahkan kau. Buangkan aku sebuah krabby patty. Aku tidak mau. Kalau aku antar ke mana? Ya, ke Krusty Krab dan injak pedalnya. Ayo semangat, Scott. Ya, kau tahu kalau tabungannya ambil cukup untuk masuk kuliah tahun depan. Terima kasih banyak, Scott. Kata kau bersekolah. Krusty Krab. Tunggu. Tunggu, kembali. Tunggu, Star-Tung. Tidak. Pintas kebingungan. Menembus saluran berakhir. Belok kanan di belok pembuangan berpenyakit. Wajah yang penuh dengan air bau. Melompat di tubuhkan sampah. Menurut di gunung ikan kagak. Wajah yang penuh dengan air bau. Menaiki bukit besar. Itu, Krusty Krab. Dan aku masih lebih cepat dua menit. Aku sampai, aku sampai. Oh, pelanggan Krusty Krab. Aku rindu kalian semua. Aku rindu wajah muda kalian. Aku juga rindu kamar mandinya. Tapi yang paling rindukan adalah kau. Orang yang tersedak. Patrick, bagaimana kau bisa sampai kemari? Sama seperti biasanya. Scott mengantarku dengan becanya. Hei! Duit buat penjaga kau. Aku merasuk sampai. Aku ucapkan selamat. Apa yang kau lakukan, nak? Kau menakuti semua pelangganku dengan bau besukmu. Tuan, Krusty! Oh, tidak, nak. Kau tidak boleh datang bekerja dengan seperti ini. Kau harus langsung pulang dan mandi gelembung yang sangat lama. Itu apa? Dia boleh pulang dan mandi gelembung? Itu kebiasaanku. Ya, itu benar. Dan hasilnya, kau menjadi berkilau seperti bros. Sekarang cepat kerja. Aku berkilau seperti bros. Akan kutunjukkan aku akan berkilau. Di mana gelembung mandi istimewa ku, Tuan Krusty? Wow. Permisi, Tuan. Kalau boleh tahu siapa yang mau masak peti ini? Spongebobo, Tuan Krusty! Apa ada yang mau manggil nama aku? Apa ada masalah dengan sandwichmu? Ya, aku merasa seperti aku bisa mati. Hah? Dan pergi ke surga. Tolong, Pak. Jangan berjelah. Tolong berjelah sekarang. Pelangganku mulai menyukai Krabby Petty. Beberapa orang mulai menyebutnya Spongebob Petty. Apa? Tidak mungkin. Namanya selalu Krabby Petty. Satu Spongebob Petty, tolong. Mungkin kau harus mengganti nama tempat ini dari Krusty Krab menjadi milik Spongebob. Hahaha. Hei, itu ide yang bagus. Milik Spongebob, milik Spongebob. Milik Spongebob, milik Spongebob. Tidak, 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 tidak. Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab. Ayolah teman-teman, Krusty Krab, Krusty Krab. Milik Spongebob, milik Spongebob. Aku saja, tanpa Spongebob kau tidak akan menjadi apa-apa. Kau salah, aku yang menciptakan Spongebob. Maksudku Krabby Petty. Makan di milik Spongebob, milik Spongebob, milik Spongebob. Baiklah, Tuan Krab, jika kau berpikir Krusty Krab berhantu dan membutuhkan penghilang hantu, aku akan menjauh untuk sementara. Berhantu. Kau tidak percaya pada hantu? Oh, aku saja lah. Kau iri pada Spongebob. Itu tidak mungkin. Aku memasak Krusty Krabby Petty sendiri mulai sekarang. Krusty Krabby Petty, sesuai namaku, Tuan Krabby. Oh, aduh. Baik semuanya, pesanan selesai. Aku sudah terbiasa memasak roti Krabby dalam jumlah banyak. Bisakah kau buat Petty lezat itu lagi? Aku mengeluarkan dua mulut lah di wajahku, jadi aku bisa makan tiga. Baiklah, buat diri kalian nyaman dulu ya, Petty dalam perjalanan. Aku mau Petty. Awas! Aku bisa menghasilkan. Halo, Tuan Krabby. Katakan pesananmu pada Gary dan jatuhkan ruangmu. Aku kehabisan tempat untuk letakannya dan bahkan tidak sempat menghitung. Ini, cobalah dulu. Oh, ini enak sekali. Maaf aku kehabisan serbet. Gunakan saja uang ini. Kau pantas mendapat tempatmu sendiri. Tuan Krabby, jangan pergi aku membutuhkanmu. Kenapa kau butuh aku? Kenapa kau butuh aku? Kau sudah mendapatkan segalanya. Sebuah santuhan ajaib untuk memasak. Banyak pelanggan. Uang. Tapi aku membutuhkan, Bos. Seseorang untuk menerima semua pujian dan semua uang. Hmm. Ya. Aku rasa aku bisa menjadi bosmu. 99% untukku dan 1% untukmu. Kok sangat baik hati, Tuan Krabby. Pagi berikutnya. Hah. Tak ada orang. Hah. Hah. Tidak ada seorangpun yang datang kemari. Hah? Tidak ada orang? Itu hebat. Karena aku benci orang. Hah. Hah. Apa-apa kau ini? Aku memberikannya karena aku membayar hutangku. Aku tidak sudi membayar si pelit krab 1 sen pun. Dan aku sarankan kau untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Kita harus punya solidaritas sebagai sesama pekerja. Dan kita harus menuntut dihormati oleh bos kita. Bahkan kau dan aku harusnya melakukan mogok kerja. Kau dan aku akan melakukan mogok kerja. Benar. Apalagi kau menyukai pekerjaanmu, kan? Benar. Dan kau masih ingin bekerja di sini terus, kan? Benar. Dan selagi bekerja di sini, kau ingin diperlakukan adil, kan? Benar. Makanya ayo mogok kerja. Yeay. Mogok kerja. Kita akan mogok kerja. Mogok. Mogok kerja. Tapi aku tidak tahu artinya. Kita akan mogok kerja. Hei, Tuan Krab. Aku dan Squidward akan melakukan mogok kerja. Mogok kerja? Iya. Kau akan membuat tulisan-tulisan pemogokan? Iya. Dan kau akan membuat pinato protes? Iya, iya, iya. Dan kau menuntut horbat dariku? Iya. Tidak. 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 Squidward. Squidward. Kau tidak bilang aku akan dipecat. Tanpa Krusty Krab. Aku. Aku. Squidward. 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 Bisa kau memelukku? Hehehe. Hehehe. Spangebab. Hehehe. Hehehe. Ada berita baru Spangebab. Aku juga dipecat. Hehehe. Hehehe. Itulah sebabnya kita harus melancarkan pemogokan. Hehehe. Hehehe. Dia tidak boleh memperlakukan kita seperti ini. Dia berhutang pada kita untuk masa-masa yang sudah kita sia-siakan yang tidak bisa kita tebus lagi di restoran ini. Tak lama lagi dia menyadari bahwa dia jauh lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan dia. Kita adalah persatuan pekerja. Maaf. Lakukan seperti yang kukatakan, Spongebob. Dan tidak lama lagi, kau akan segera mendapatkan pekerjaanmu kembali. Apa katamu? Baiklah, Spongebob. Sekarang dengar ya. Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana mau kau kerja. Pertama, kita harus menyingkirkan seragam kita. Seragam adalah simbol dari ketertindasan. Aku ingin agar kau melemparkan topimu ke lantai. Sekarang hentakan ke dalam debu. Giliranmu, Spongebob. Begitulah idenya. Sekarang lemparkan ke lantai. Aku tidak bisa melakukannya, Squidward. Topi ini adalah temanku. Dia tidak pernah menyakitiku. Spongebob, kau sangat menyedihkan. Lihat, aku melemparkan topiku ke lantai. Aha, sebuah pengakuan. Lain kali berpikirlah sebelum berbuat. Baik, perhatikan Spongebob. Sekarang kita akan membuat papan tulisan. Ini sangat penting dari aksi mogok kerja. Seperti ini, Squidward? Bukan tanda pengawas koin, bodoh. Tanda pemonggokan kerja. Bagaimana kalau ini? Eh, bukan. Ini sebuah tulisan protes. Krusty Krab tidak adil. Pendek bagusan langsung ke inti. Kalau ini bagaimana? Spongebob, tulis tidak adil. Bukannya pasar malam. Pasar malam? Di mana? Aku ingin sekali kesana. Di Krusty Krab. Hai, teman-teman. Ayo kita pergi ke pasar malam. Ayo, ayo, ayo. Krusty Krab tidak adil. Tuan Krab di dalam, dia sangat egois. Merencanakan penindasannya. Apa artinya? Aku tidak tahu. Squidward menyuruhku teriak begitu. Oh, kalau begitu kau adalah Spongebob Squarepants. Iya. Kau seperti legenda bagi koki menggoreng. Maukah kau tanda-tanda sepatulaku? Apa saja. Untuk aspirasi koki. Jadi kau datang untuk membantu, ya? Tidak. Aku datang untuk mengambil alih pekerjaanmu. Terima kasih, sobat. Perhatian, Spongebob. Kau adalah pemokok yang sangat buruk. Kau baru saja membiarkan papan tulisanmu diganti dengan tanpa protes. Maafkan aku, Squidward. Bagaimana kalau kita bikin lagi? Lupakan tulisannya. Aku punya sesuatu untuk kau kerjakan. Berdiri di sana. Seperti ini, Squidward? Hampir. Sedikit ke kanan lagi. Ya, sempur. Kau memakai terlalu banyak mustard. Tapi, Torep. Kau jelas tidak menggunakan pengukur mustard hidroli. Kau pikir saus mustard tumbuh dari biji-bijian? Kau akan membuat aku bangkut dalam 411 tahun lagi. Benarkah? Keahlianmu payah, nak. Tidak seperti biasanya. Oh ya, nak. Apa kau sarapan tadi pagi? Ya, aku minum secangkir ganggang laut dan kue muffin Neptune. Kalau begitu bagaimana dengan tidur? Apa kau cukup tidurnya? Aku tidur 2 menit lebih lambat dari biasanya. Itu dia. Kau insomnia. Insomnia apa? Orang yang tidak bisa tidur. Jika kau tidak bisa tidur, maka pikiranmu mulai kacau. Ini. Ikut aku. Masaklah. Aku sudah mendukanya. Kau angkat peti dari satu sisi, harusnya kau angkat ke atas. Apa sebenarnya maumu? Kau mau mensabotasi aku, kan? Sekarang kau pulang dan istirahat. Tapi, Tuan, aku tidak bisa tidak kerja di klas Ticrab. Tidak kerja? Jika kau selalu membuat kesalahan seperti ini, tidak akan ada lagi klas Ticrab. Tidak ada klas Ticrab. Benar. Ayo, pergilah. Baik, Tuan. Dan kembali pagi-pagi sekali besok. Setelah kau tidur malam yang nyenyak. Aku tidak mengerti, Gary. Biasanya aku tidak punya masalah tidur. Benar, kan? Tidak akan kubiarkan kesalahan kecil seperti hari ini terjadi lagi. Aku akan langsung tidur. Pantal ini sekeras batu. Apa yang harus kulakukan? Kau benar, Gary. Susu hangat akan membuatku langsung tidur. Ini pasti berhasil. Wah, disini spes sekali ya. Lima jam lagi sebelum aku harus kembali kerja. Ayolah, sepansepat kau bisa melakukannya. Empat jam lima puluh sembilan menit, lima puluh detik. Empat jam lima puluh sembilan menit, empat puluh lima detik. Empat jam lima puluh sembilan menit, empat puluh satu detik. Bagaimana jika aku tidak bisa tidur sama sekali? Tuan Krebs, benar. Aku memang insomnia. Apa yang harus kulakukan? Aku butuh bantuan. Patrick, apa ini membantu? Eh, rasanya cukup enak. Apa ini? Copy. Gak, 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 gak. Keuntunganku, keuntunganku. Keuntunganku. Apa ini? Mimpi lagi. Oh, kenapa? Kenapa? Aku mohon, aku mohon, aku mohon biarkan aku tidur lima menit saja. Jangan putus asana. Sir Cecil, Raja Tidur Laut. Tutup saja hidungmu dan tidurlah. Dengan sedikit debu ajaib. Suasananya mulai membuatku mengantuk. Terima kasih, Sir Cecil. Hah? Hei, kelihatannya akhirnya aku bisa tidur. Sekarang siap untuk kerja. Bagus sekali. Sampai nanti, Gary. Keluarkan aku dari kesengsaraan ini. Kenapa, Tuan Kreb? Apa yang salah di hari yang kira ini? Kira? Kata-kata itu tidak tepat untuk hari ini, nak. Setelah aku menerima surat dari persatuan tukang masak. Jika tengah di sini, tukang masak Spongebob Squarepants sudah melewati begitu banyak waktu liburan. Dan jika kau tidak mengambil liburan juga, aku harus membayar denda. Liburan. Aku rasa tidak ada cara lain mengatakan ini. Spongebob, ambillah liburanmu. Iya, 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 Tuan Kreb. Nah, itu lebih baik dari yang kuharapkan. Aku siap liburan. Aku siap liburan. Liburan. Aku siap liburan. Hei, Gary. Itu benar, Gary. Aku pulang lebih cepat. Aku sedang liburan. Nah, selamat malam, Gary. Haa, liburan. La, 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 la. Selamat pagi, karyawan Krusty Kreb. Dan halo, Squidward. Aku kira kau pergi berlibur. Memang, dan sampai sekarang masih. Aku sudah menyuruhmu untuk liburan, haa. Liburan itu apa? Ya, liburan itu adalah saat kau tidak bekerja. Aku tidak bekerja. Tapi apa yang akan kulakukan? Oh, aku tidak tahu. Hanya pergi. Bersenang-senang atau apapun, aku tidak penuhi. Hanya kau tidak boleh di sini. Tapi siapa yang akan menggoreng peti-peti itu? Dan membersihkan pangkangan saat aku pergi. Squidward tidak bisa melakukannya sendirian. Aku juga tidak mau melakukannya. Itu sebabnya aku menyewa pengganti gratis sebagai pengganti sementara dirimu di sini. Selamat pagi, bos. Siap untuk hari pertamaku. Bicara soal bintang ikan, penggantimu sudah ada di sini. Pengganti. Hai, Spongebob. Itu cukup untuk menghemat uangku. Oke, bos. Tunggu dulu, Patrick. Kau akan butuh peralatan yang tepat untuk tugas itu. Wow. Hah? Mereka meletakkan miniaturku di penggaduk perut. Oh. Wow. Wow. Dia bisa menggaruk punggung juga. Aku ambil alih dari sini, Spongebob. Pulanglah dan nikmati liburanmu. Aku harus memperlihatkan pada Patrick teknik membalik peti yang benar. Oh. Apa yang harus kulakukan? Aku bingung. Oh, aku tahu. Hal untuk mengembalikan semangat kembali. Pura-pura bermain Krusty Krab. Spongebob. Aku butuh 20 Krabby Peti segera. Aku mahal. Tentu Tuan Squidward. 20 Krabby Peti datang. Spongebob. Apa yang kau lakukan di sini? Kau akan membuatmu harus membayar banyak kalau kau tidak segera pulang ke rumahmu. Pergi, pergi, pergi. Sampai liburanmu berakhir. Oh. Apa yang harus kulakukan di liburan yang membosankan ini? Hei. Aku tahu hal yang bisa membangkitkan semangat. Tolong buatkan 20 Krabby Peti. Tentu kawanku. Tentu kawanku. 20 Krabby segera datang. Tenang saja. Tentu kawanku. Tentu kawanku. Tentu kawanku. Tentu kawanku. Tentu kawanku. Spongebob, tidak heran, Patrick tidak akan bisa membalik Patty sebanyak itu. Apa yang terjadi dengan kawanmu, nak? Oh, aku suruh dia untuk tinggal di rumah dan menonton TV. Mengapa kau lakukan ini? Oh, Tuan Krep. Aku sangat mencintai Krusty Krep. Aku tidak bisa jauh darinya. Aku tidak mau di penjatuhan Krep. Krep, kau bisa kembali. Waktu akumulasi liburanmu sudah kukunakan. Serikat pekerja tidak bisa mendekatiku lagi. Kau baru saja menyelamatkan aku. Ya, kau benar. Dan inilah dia. Pesanan siap. Spongebob, sekarang kau akan... Squidward, aku ingin ke ruanganku. Oh, jadi kau punya rambut juga akhirnya. Hai, ya. Kau pikir kau bisa menghajarku di tempat kerja begitu? Tidak bisa. Karena aku cepat, aku kejam, dan aku bisa melakukan ini. Jaga dia. Aku berhasil. Halo, Tuan. Apa-apa ini? Dia menyelinap ke tempatku. Tempat latihan. Kau sedang dalam pengobatan baru untuk mengatasi alergina? Tidak, Tuan. Aku hanya sedang latihan karate. Ada yang bilang kah ratai. Ke ratai. Seharusnya kau akan menghasilkan aku uang dengan spatula-mu. Ayo, kembali bekerja. Baik, Kapten. Rambutmu bagus, Squidward. Spongebob, apa kau sudah mengepel kamar mandi? Iya, Nyonya. Maksudku, Tuan. Maksudku, Bos. Maksudku, Puan. Pergi. Tidak lagi. Tapi, Tuan Krep. Tidak ada karate-karatian lagi. Atau kau kupecah. Ini pecah. Tidak boleh karate lagi. Bagaimana aku mengatakannya pada Sandy? Sandy, tunggu. Aku tidak bisa. Tuan Krep bilang aku tidak boleh latihan lagi. Baiklah, Spongebob. Tidak. Tunggu, Sandy. Stop. Tunggu. Stop. Aku tidak akan berhenti, Spongebob. Tunggu. Aku tidak boleh. Aku mau berhenti. Spongebob. Tuan Krep. Tadi aku bicara apa padamu, anak muda? Tapi aku dia. Spongebob, kau dipecap. Hah? Dipecap. Hah? Spongebob. Bawa, 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 bawa. Tunggu, Tuan Krep. Ini bukan salahnya. Ini salahku. Dia berusaha memberitahuku, tapi aku tidak mau mendengarnya. Beri dia kesempatan sekali lagi, tolong. Ya, baiklah, Nah. Aku akan memberikan kesempatan kedua. Tapi jangan main kartel lagi. Itu akan meracu di pikiranmu. Berapa daging kerang yang kau inginkan? Satu. Cuma satu. Satu untukmu. Dan satu untukku. Spongebob, mungkin aku minta satu lagi. Karena aku lapar sekali. Tentu, Sandy. Spongebob. Ya? Menurutmu, menurutmu aku boleh memotong ini. Terima kasih. Sudah cukup? Mungkin satu atau dua lagi. Atau tiga. Atau tiga? Iya, sepuluh. Sepuluh, ya. Aku rasa sepuluh karena kita sangat lapar. Ya, benar. Ya, benar. Saatnya makan. Bagaimana kalau tomat? Dan aku potong kejunya. Ya, iya, iya. Apa lagi yang bisa kita potong? Roti. Dan selada. Membuat sandwich yang sangat menyenangkan. Iya, kan, Sandy? Benar. Aku mau makan satu. Kau daging cincang. Dalam mimpimu. Oh, apa-apaan ini? Tuan Krep. Tuan Krep. Apa kabar? Hari yang indah. Baiklah, Tuan Krep. Aku ketahuan. Tapi kau tahu tidak? Aku tidak tahan. Kau pecat saja aku. Memecatmu? Aku punya pemikiran lain. Lihat. Aku suka karate. Spongebom. Kenapa kau lama sekali masaknya? Sebentar, Tuan. Spongebom. Kenapa? Kau lebih pucat dari sekor bayiku dalam laut. Berbuih. Ini Krabby Petty yang kau inginkan, Tuan Krep. Baiklah, Spongebom. Kau terlalu sakit untuk bekerja. Tidak, Tuan Krep. Aku tidak sakit. Sungguh. Sekarang pulanglah dan istirahatlah. Jangan dimasukkan ke dalam hati, ya. Aku hanya tidak mau kau bersin-bersin di seluruh makananku. Kompalinasi. Tidak. Tunggu. Tunggu. Tidak mau. Aku tidak mau ke dokter. Memang jangan. Tidak. Tidak. Kau harus membantuku sembuh, Patrick. Aku mohon. Mau kau menjadi dokterku, Patrick? Itulah gunanya, teman. Tidak. Tidak. Kita harus menyumbat lubang-lubang ini. Begini caranya. Bagaimana? Lebih enak? Entahlah. Tidak. 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 Tidak ada buih, Patrick. Pengobatanmu berhasil. Benarkah? Tentu. Dengan seperti ini, aku akan sembuh dengan cepat. Aku akan menelpon Sandy dan melarangnya datang ke sini. Terima kasih, dokter Patrick. Tidak ada orang di rumah. Patrick, cepat buka pintunya. Patrick, kadang aku tidak mengerti Hei Baiklah, Patrick, di mana Spongebob? Sekarang dia tidak ada di sini Aku mohon tinggalkan pesan setelah bunyi beep Baiklah, sekarang katakan padaku sejak kapan kau punya dua rumah? Sejak aku kabur dari rumahku Oh, ya, sejak kapan rumahmu itu punya kaki? Ini adalah rumah bergerak milikku Ya, haji Halo, Sandy Hmm, kelihatannya terapi lumpur ini sudah berhasil Patrick, Spongebob itu harus ke dokter sungguhan Tidak, tidak perlu Aku merawatnya dengan baik Perlihatkan padanya, Spongebob Katakan ah Lihat, bahkan dia lebih buruk Maksudmu dia sudah baik? Aku baik, Sandy Sungguh Aku akan membawamu ke dokter sekarang juga Hai Dia pasienku Kau tidak boleh membawanya ke dokter Jangan bodoh, Patrick Dia milikku Spongebob, aku harus akan sembuh Aku akan menyelamatkanmu Aku sudah lebih baik, teman-teman Sungguh Sekarang lihat akibat perbuatanmu, Patrick Apa yang kulakukan? Semuanya baik-baik saja sampai kau datang Dan kau harus ditahan karena jadi dokter gadung Hai, aku ini dokter yang baik Dikian ke Spongebob Teman-teman Spongebob Aku tidak bisa berhenti Tolong aku Luang berkilauan Berkilauan Tolong Spongebob Berhenti, Spongebob Berhenti Tuan Squarepants Kelihatannya kau berbuih Kau siap untuk menjalani pengobatan Kau tidak menyuruhku untuk membaca majalah lama, kan? Tidak bodoh Kau akan mendapatkan pengobatan Spon Oh, Hans Keli Aku bisa mencium lagi Aku merasa seperti sediakan Lihat, aku sudah kembali lagi Terima kasih dokter Ini lollipopmu Terima kasih